Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menitipkan pesan perdamaian ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Perode 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka Perial masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan Kala menilai masalah ekonomi nyakut kebutuhan seluruh rakyat Di sisi lain, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Finch Rating Memperkirakan arah ekonomi Indonesia tidak akan berubah Dibawa ke pemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Nah untuk membahasnya sudah melalui sambungan virtual Derajat Vivo Ketua Dewan Pakar PAN yang juga anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka Selamat pagi Pak Derajat Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Tadi saya sempat baca artikel pernyataan Pak Derajat sendiri yang mengatakan Rencana Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto akan gaspol nih ya Dengan segala cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Salah satunya yang menarik adalah kalau kita bicara seperti lagunya nih Yang bicara manai gaspol oke gas oke gitu Nah bagaimana yang menarik yang bisa Anda lihat? Berarti memang tidak ada transisi sama sekali? Apakah memang akan ada kebijakan berubah? Bagaimana Anda melihatnya Pak? Yang dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam misi-misi itu kan memang kita melanjutkan programnya Pak Jokowi Tapi ditambah dengan beberapa program baru Dan seperti yang pernah saya sampaikan Dan memang pendekatannya lebih ke arah Keynesian ya Kita memakai Keynesian stimulus gitu ya Stimulus Keynesian kalau orang Indonesia Untuk mengejat pertumbuhan Tentu dengan ditambah Memangkas berbagai Reptips maupun kesulitan-kesulitan yang dialami para investor Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan satu sisi dari permintaan agregat saja Jadi kita harus mendorong investasi juga Harus mengejat investasi Dan untuk itu perlu berbagai kemudahan Dan terutama yaitu birokrasi yang berbelit-belit Peraturan-peraturan yang terlalu mengambat itu akan di-streamline gitu ya Berarti ada evaluasi terkait dengan bagaimana arah kebijakan sebelumnya Terutama kalau kita bicara mengenai investor Tadi Bapak katakan mungkin birokrasi yang berbelit-belit Kemudian juga masalah perizinan dan bagaimana keleluasaan investor Lalu kalau kita melihat sebenarnya salah satu kejelasan ekonomi adalah mengenai kebijakan fiskal Apakah ada perubahan kebijakan fiskal Pak yang akan dilakukan? Tidak, disiplin fiskal tetap akan dijaga Jadi kita tidak akan gegabah menaikkan defisit Bahkan kalau bisa itu defisit agak sedikit diturunkan gitu Tapi mungkin yang berubah adalah bahwa Prabowo Gibran akan lebih mengejar sumber-sumber penerimaan yang selama ini Tidak terkoleksi ya Banyak sumber-sumber penerimaan yang ada di luar yang tidak terlihat Itu akan kita koleksikan baik melalui perombakan sistem Maupun melalui mengejar penerimaan yang ad hoc Perombakan sistem itu salah satu contohnya adalah digitalisasi Kita tahu di berbagai negara itu penerimaan negara sudah terdigitalkan Bahkan di Indonesia pun untuk dispenda-dispenda Itu sudah digitalisasi Kalau kita makan di restoran di Jakarta Itu biasanya kan sudah pakai kris atau pakai bayar secara digital Kemudian masuk kasir Kasirnya sudah digital terhubung dengan dispenda Sehingga transaksi itu sudah langsung tercatat gitu Nah tentu kita ingin supaya penerimaan PPN kita Pertambahan nilai kita juga bisa sepenuhnya terdigitalisasi seperti itu Sehingga tidak ada lagi permasalahan di dalam pajak keluaran Pajak memasukkan, restitusi Kalau di dispenda-dispenda di kota-kota di Indonesia Bisa semuanya online, semuanya connected Kenapa di pusat tidak bisa semuanya connected Nah itu yang perbaikan sistemik yang akan kita lakukan Tapi memang ada sumber-sumber penerimaan ad hoc Itu beberapa kasus, beberapa sumber Itu yang kita sudah identifikasikan dan itu akan kita kejar Pak kalau kita bicara mengenai sumber pendapatan ad hoc Tadi yang menarik kalau ada beberapa sektor yang belum dimaksimalkan Salah satunya adalah sektor ekstraktif Kemudian juga bagaimana sistem birokrasi perpajakan Tadi Anda katakan perlu ada digitalisasi lebih penting Dibandingkan dengan menaikkan rasio pajak ya Pak Karena memang cukup beresiko ketika kondisi inflasi tinggi Dari masyarakat rendah Lalu seperti apa Pak untuk mengejut pendapatan tadi Meskipun di satu sisi pajak merupakan salah satu hal yang boleh jadi strategis Untuk mendapatkan pendapatan negara Pak Rasio pajak harus kita naikkan memang Tapi yang tidak dinaikkan itu tarif pajak Rate pajak Bang rate itu diterjemahkannya jadi rasio kadang-kadang Tapi tarif pajak itu tidak kita naikkan Kecuali yang sudah diputuskan di dalam undang-undang Yang diputuskan di undang-undang HPP itu PPN 12% mulai 1 Januari 2025 Yang kalau keputusan undang-undang kan kita harus taati ya Tapi kita tidak akan menaikkan ya Bahkan saya pribadi ini saya pribadi Bukan TKN, bukan Pak Prabowo, bukan Mas Gibran Saya pribadi itu lebih senang kalau PPH kita Terutama PPH orang pribadi Itu bisa kita turunkan Bahkan kita buat flat supaya tidak Tidak ada apa Tidak ada sumber-sumber kebingungan Sumber-sumber hengki-pengki Sumber-sumber macem-macem lah Untuk menekan kebocoran kita Saya pribadi pengen sistem pajak kita itu Kita sederhanakan ya Sehingga Betul-betul yang masuk itu Memang apa yang terjadi itu Akan bisa masuk ke dalam penerimaan negara Nah Rasio pajak kita Sejak Pada saat awal Pemerintahan Presiden SBY Itu masih mendekati 13% 12,6 12,8 Saya agak lupa Itu tahun 2024 Apa 2025 ya Pokoknya awal-awal itu Tapi kemudian sekarang turun Terus sampai Ya sekarang hanya sekitar 9-10% Nah Ini kan Kehilangan yang cukup besar Saya kasih contoh angkanya yang Gamblang aja Tahun 2023 Tahun 2023 Itu PDB kita Itu kalau saya gak salah ingat ya Itu 20 triliun lebih Tapi kalau saya gak salah ingat Angkanya 20 triliun 782,4 Sorry 20 ribu triliun 20 ribu triliun 782 atau 872,4 Angkanya kira-kira begitu ya Kemudian penerimaan negara kita Itu 2774 Sekitar 13,3% Seandainya penerimaan negara kita itu Sesuai dengan target Prabowo Gibran 23% Itu artinya Tahun 2023 Itu harus ada Tambahan penerimaan negara Sekitar 2 ribu triliun lebih 2035 Kalau gak salah angkanya Jadi Gapnya Itu Besar sekali ya Nah kita pengen Penerimaan negara itu Bisa naik Dari 13,3% Itu mungkin bisa naik Menjadi 15% Misalkan dari PDB Rasio pajak Itu pelan-pelan Bisa naik dari 10 Mungkin tahun 2025 Jadi 11 Di atas 11 Antara 11-12 Setelah itu naik lagi Nah itu yang kita harapkan Supaya Negara bisa membiayai Berbagai program Yang Dicanangkan Di dalam Kampanye Begitu ya Tapi Tentu saja Peranan Pengeluaran Pemerintah itu kan Gak terlalu besar Di mana Di Pembentukan PDB ya Yang paling besar kan Masih tetap konsumsi Jadi pengeluaran Negara tadi Pengeluaran Belanja negara tadi Itu Dialokasikan Terutama untuk Mengenjot konsumsi Masyarakat Terutama dalam bentuk Belanja investasi ya Seperti misalkan Makan siang gratis Dan sebagainya ya Jadi Kita harapkan Dengan Apa Dengan Perubahan Kebijakan fiskal Seperti yang saya Sampaikan tadi Tetap disiplin Tapi Penerbangan negara Dikejar Kemudian Investasi Digenjot Dengan berbagai Kemudahan-kemudahan Birokrasi Kongka lingkong Henggi-penggi Kita usahakan Untuk kita Apa Kita Kita rapihkan Dan Kita kurangi Ya mudah-mudahan Pertumbuhan kita Bisa di atas 5% Mudah-mudahan Bisa 6-7% Seperti target Prabowo-gibran Karena kalau tidak Kita akan stuck Akan stuck Di Sekitar 5% Kemudian kalau ada Guncangan Turun di bawah 5% Agak bagus sedikit Mungkin hanya 5,1% Akan stuck terus Di situ Kita akan kehilangan Kesempatan Untuk Target Indonesia Emas kita Dan kita akan kehilangan Kesempatan Untuk keluar dari Middle income Jadi Mau gak mau Memang Pertumbuhan akan Dikenjot Makanya saya sampaikan Gaspol Untuk mengenjot Pertumbuhan Dengan harapan Itu tadi Kewa ekonomi Membesar Kita akan bisa Lebih Mengejar Target Indonesia Mas itu Kalau tadi Target di atas 5% Tapi kita juga Tidak bisa menampik Kondisi ekonomi global Juga masih Tidak ada Ketidak pastian Apa ya Kondisi dimana Pertumbuhan ekonomi Tiongkok Sepertinya juga Melemah Inflasi juga Masih tinggi Untuk beberapa Negara Eropa Dan juga Asia Lalu seperti apa Pak Kebijakan yang bisa Inline Kalau kita bicara Mengenai impor Indonesia ini Sepanjang tahun 2023 Mencapai 221,89 miliar Meskipun turun Year on year Dibanding 2022 Pak Kalau yang ada Di dalam Visi misi kami Itu adalah Kita pengen Mengurangi impor Terutama impor pangan Dan sekaligus Memperkuat Raja pembayaran Raja transaksi berjalan Itu Dengan mengejut Produksi Pangan Dan Produksi Energi Karena Pangan itu Impornya Cukup besar Di atas 10 miliar dolar Nah ini kita Kita harap bisa Bisa kita kurangi Yang ada Di dalam Program Itu adalah Untuk Produksi Singkong Sebagai sumber Pati Karbohidrat Kemudian Produksi Tebu Baik Bisa juga Untuk Jadi singkong Dan tebu Bisa juga Untuk etanol Kemudian Ya tentu Padi Dan Dan yang lain-lain Tentu akan Dikejar Jadi Pangan kita usahakan Bisa kita kurangi Impornya Sementara Kalau Impor bahan Baku Maupun bahan Antara Untuk industri Itu memang Prosesnya masih panjang Karena Industrialisasi kita Ini agak Tersendat-sendat Selama Beberapa Dekade terakhir Ya Kita memang Agak Agak kurang Di dalam Apa Di dalam Industrialisasi kita Makanya Kita ada Program hilirisasi Itu adalah Untuk Meningkatkan Industrialisasi Di sektor hilir Walaupun Saya tidak menafikan Industrialisasi Di sektor hulu Tetap perlu Tapi itu perlu Investasi besar Ya Kita harapkan Nanti Prabowo Gibran Berhasil mengundang Investor masuk Untuk di Sektor hulu Contohnya Inilah Petro Petro Kemikal Petro Kemikal Itu industri hilirnya Migas Tapi dia industri Hulunya Untuk berbagai Industri lainnya Sampai ke plastik Dan Macem-macem Di situ Nah itu kita Ketika kita Sedang Jaya-jayanya Migas kita itu Tahun 70-an Kita telat Mengembangkan Petro kimia Sehingga Sekarang Petro kimia kita Agak Agak Sulitan Kami berharap Nanti akan ada Investor yang masuk Di situ Industri hulu Seperti petro kimia Dan sebagainya Pak Deraja terakhir Dengan tadi Target yang cukup Optimistis Kemudian juga Tantangan yang Semakin kompleks Untuk ekonomi global Adakah gambaran nih Kira-kira Menteri Keuangan Siapa yang akan Ditunjuk oleh Prabowo Untuk bisa Menjadi Tonggak dari Pergerakan ekonomi Dan juga Kebijakan-kebijakan ekonomi Ya kalau Menteri-menteri Itu hak Prerogatifnya Pak Prabowo Tentu beliau Ketika menjalankan Hak prerogatif itu Keputusan final beliau Tentu beliau akan Konsultasi Dengan 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 para Ketum Parpo Juga berinstitusi Tentu dengan Wapres terpilih Mas Gibran Mungkin juga Meminta nasihat Pak Jokowi Jadi tentu beliau Akan meminta Masukan dari Semua kalangan Begitu Keuangan final Di tangan beliau Tapi beliau selalu Mengatakan Saya pengen Orang-orang yang terbaik Saya pengen Orang-orang yang Tidak nyolong Saya pengen Orang-orang yang Tidak omong-omong Ya kira-kira Begitulah Yang sudah Sering beliau Sampaikan Saya tidak bisa Bicara terlalu banyak Karena Itu adalah Sepenuhnya Prerogatif Pak Prabowo Baik Pak Draja Terima kasih Untuk perbicaraan Pagi hari ini Di CNN Indonesia Bisnis Referensi Salam sehat selalu Pak